Pasti pernah mengalami ketika melaporkan sesuatu, prosesnya lama, dialihkan ke tempat lain, didatangi terus, ditagih terus, baru proses jalan. Apalagi kalau sudah ada atensi publik. Oknum-oknum seperti itu membuat kita harus memahami alur permainannya. Atas suatu laporan kita lihat lembaga atau institusi apa yang terkait. Misal laporan masuk ke suatu lembaga atau institusi, kemudian proses ditunda-tunda oleh oknum, masukkan juga laporan atau cari informasi di lembaga atau institusi lain. Nanti akan terkumpul informasi-informasi yang mendukung untuk laporan tadi. Ditambah lagi, jika sudah mengunjungi atau mendatangi lebih dari satu lembaga atau institusi, oknum-oknum yang lama memproses suatu laporan akan mendorong dia untuk memproses laporan itu. Sebenarnya kenapa juga harus ada oknum-oknum yang jadinya merugikan masyarakat. Masyarakat jadi dituntut untuk mempelajari sistem yang ada, yang jika berhadapan dengan oknum, tidak akan dikelabui. Dan juga dengan adanya media, jadi membantu mengawasi dan mengungkap hal yang tidak sepatutnya. Terima kasih.